Keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Perhatikan ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saudara-saudara, apa artinya takut dan gentar? Ini tidak boleh diartikan secara harfiah bahwa kita merasa takut lalu sampai gemetaran. Bukan. Nah, takut dan gentar ini adalah sebuah istilah yang sering dipakai oleh Paulus. Kita mengambil satu dua contoh saja. Coba kita perhatikan 2 Korintus 7, 14-15. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Maka Paulus lagi bicara soal Titus. Dan kasihnya, maksudnya kasihnya Titus bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia, Titus, mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan Titus dengan takut dan gentar. Jadi, disini kita bisa lihat bahwa orang-orang Korintus menyambut Titus dengan takut dan gentar. Maka disini tidak mungkin bahwa mereka menyambut Titus lalu ketakutan pada Titus lalu gemetar di hadapan Titus. Bukan. Karena Titus itu, ayat 15 tadi, dan kasihnya bertambah besar. Orang seperti Titus ini, kalau dia datang kamu menyambut dia dengan takut dan gentar. Itu artinya kamu menghormati Titus. Efesius 6, ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan gemetar di hadapan Tuhan-Tuhan. Tapi dengan menghormati mereka. Kalau begitu, takut dan gentar itu mempunyai pengertian menghormati atau menghargai. Karena itu, Filipi 2, ayat 12 tadi, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Dia bilang bahwa, Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi dengan takut dan gentar itu diterjemahkan dengan hormat dan patuh kepada Allah. Jadi maksudnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu harus didasarkan pada rasa takut kita pada Allah. Rasa hormat kita pada Allah. Kita mengerjakan keselamatan atau kita taat bukan karena kita sungkan terhadap orang lain. Bukan karena kita ada tuntutan sosial. Bukan karena kalau kita tidak taat maka akan ketahuan orang dan sebagainya. Tapi kita taat karena kita menghormati Allah. Atau menghormati kekudusan Allah. Ada banyak orang memang tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ada banyak orang yang berbuat hal yang baik. Ada banyak orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi mereka tidak melakukannya bukan karena mereka menghargai Allah. Mereka tidak melakukannya hanya karena takut risiko. Mereka tidak melakukannya hanya karena takut ketahuan. Tapi mereka tidak melakukannya karena rasa hormat kepada Allah. Kalau orang punya rasa hormat takut dan gentar kepada Allah maka dia akan taat dia akan mengerjakan keselamatannya sekalipun orang lain tidak ada. Karena dia yakin bahwa Allah melihat dia dan dia menghormati kekudusan Allah. Dia menghormati Allah makanya membuat dia mau taat kepada Tuhan. Contoh nyata tentang ini adalah Yusuf. Di kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Selang beberapa waktu istri Tuhannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Potiphar tidak ada di rumah. Mungkin semua pegawai sudah libur. Tidak ada orang hanya Yusuf dan hanya istri Potiphar. Tidak ada orang yang lihat. Tapi mengapa Yusuf menolak? Karena Yusuf menghormati Allah. Dengan kata lain Yusuf itu dia takut dan gentar kepada Allah. Ketaatannya didasarkan pada rasa takut dan gentar kepada Allah. Ketaatannya didasarkan pada rasa hormat dan penghargaan kepada Allah. Jikalau saudara punya rasa hormat. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KBES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah terutama ke pelosok-pelosok serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor pekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.